Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Lombok Organik Channel yang membahas seputar pertanian dan peternakan secara organik Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat ZPT ZPT disebut juga dengan zat pengatur tumbuh Yang merupakan persenjauan organik yang berfungsi untuk merangsang, menghambat Atau mengatur pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman Jadi ZPT ini ada yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, pertumbuhan daun, dan batang Tapi juga ada yang menghambat pertumbuhan batang Tapi merangsang pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman Ada beberapa jenis ZPT yang biasa dikenal Seperti auksin, stokinin, diberilin, asam abscisik, retardan, etilan, dan lain sebagainya Yang masing-masing ZPT ini memiliki fungsi yang berbeda dalam mengatur pertumbuhan tanaman Nah pada video kali ini kita akan membuat ZPT yang banyak mengandung hormon auksin, stokinin, dan geberilin Alat tambahan yang kita butuhkan pertama yaitu lidah buaya Lidah buaya ini banyak mengandung hormon auksin dan geberilin Selanjutnya kita butuh juga air kelapa Air kelapa banyak mengandung hormon stokinin Kita butuh botol mineral besar sebagai wadah tempat menampung bahan-bahan selama proses fermentasi Ada blender untuk menghaluskan bahan Ada EM4 untuk sebagai bakteri pengurainya Kita butuh juga gula pasir atau bisa juga menggunakan gula merah Disini saya menggunakan lidah buaya 500 gram Nanti air kelapanya kita pakai 500 ml Oke pertama kita haluskan dulu bahan-bahannya Kita potong-potong kecil lidah buayanya agar mudah di blender Masukkan air kelapanya Bisa sekadar masukkan larutan gula merahnya biar tercampur dengan rata Setelah halus kita masukkan EM4 Saat tutup botol saja EM4 ini bisa diganti dengan Yakult Ini adalah bakteri pengurai Di blender agar campur rata sedikit semua Oke semua bahan sudah halus Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam botol penyimpanan Oke kita sisakan sedikit Sebagai ruang udaranya Kita simpan selama 5-7 hari Dan setiap hari tutup botol harus tetap dibuka Untuk membuang gas Setiap fermentasi Itu dia tadi video cara membuat CVT dari air kelapa Lidah buaya Semoga video ini bermanfaat Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.